kayak bau-bau apa gitu ya apa? astagfirullahaladzim apa ini? Allah akbar apa ini? darah nah, kenapa dia? oh, saya luka udah diperisai bener, mobil itu pakai kalau itu emang gak bisa diperisai iya karena saya udah 3-2 kali dari judul bos dari judul bos oke uuh 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 Astagfirullahaladzim uuh 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 kembali men, mendekat kembali men, mendekat siapa kalian? mereka strateginya lebih hebat ketika kita hajar si Gagu dan pengawalnya itu kita patahin kakinya mobil dibawa nah itu dia ini mereka sebenarnya jumlahnya ada berapa sih? yang kelihatan dua, tapi kayak rame gitu yang saya udah ketemu sama pasukannya pas pagi-pagi itu sekitar lima puluhan kik banyak banget kik makanya saya sampe keteteran lari lagi lari lagi si Gagu tuh setiap pangkalan proyek pasti ada anak buah mat Gagu ini gimana ini yang lain belum pada dateng lagi soalnya emang lagi pada mancar juga kan kik sambil jalan aja sambil jalan aja mudah-mudahan berhasil ya ya mobilnya gak ada apa-apain kayaknya gak dijual nah itu dia yang kita khawatirin sebenernya mah ya seperti itulah kita takutkan dan banyak kendaraan kita dipakai sehari-hari dipinjem orang juga kan jangan sampe lah emang gak denger dijual karena mereka ini emang mata duitannya bener-bener kik tukang palak dia memanfaatkan segala cara untuk mencari uang ngomong-ngomong lapar gak? ngomong-ngomong bau sesuatu gak? kayak bau-bau apa gitu ya kok amis ini kok amis kik bener apa saya seminggu kan belum mandi saya tapi enggak gak bau enggak coba kayak bau apa gitu enggak kik beda ini kameramen kali enggak kik kayak bau apa ya kaus kakin sepatu kering jadi sahabat disini tercium aneh ya mudah-mudahan aja bukan mayat gitu ya bau bau amis gitu bau amis gitu ini bau apa kik nek apa bau lendir ya masa-masa cabul juga sih mereka kan gak mungkin belum bisa dipastikan juga kik kalau mereka gak cabul kik namanya juga kereman kik iya apa kan lebih astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim apa ini Allah akbar kik apa ini darah 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 ini yang bikin bau kik sepertinya ada bekas pembegalan juga ya ini darah apa ini perawan darah pembegalan ini kalau perawan gak mungkin kik kita ikutin aja nih banyak 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 kalau ini seperti korbuannya ini yang keluar darah ya iya seperti jalan seperti jalan atau lari itu loh apa orang-orang keguguran takutnya bayi wah gak mungkin kik ini jalan mana ini kik lintas Sumatera kik sepi coba-coba masih panas ya iya anget apa darah apa ini ya orang jatuh kali kecelakaan gak mungkin kik tapi gak ada pecah-pecahan kaca bodi apa ya iya iya kalau emang kecelakaan seenggaknya disini ada tapak-tapak ban atau apa kik habis bau coba kita ikutin dulu kik coba dilacak kong lebih kita saya bantu terawang dari belakang ya di cek aja kemana tuh awas-awas ini darah orang kecelakaan kemana kesini ya ke arah sini kik ke arah sini tapi belok dia gak lurus ya itu banyak bangunan juga itu coba kita secara mata Zohiryah aja dulu kita selidiki ini ada lalatnya banyak ini kayak bekas apa ini tuh kan lalat tapi gak ada kik sebelah sininya iya takutnya binatang tapi kan kita di jalan ini di lintas Sumatera di pinggir emang kita di sisi jalan rayanya gak mungkin juga darah babi atau darah anjing atau darah ayam darah manusia sih ini diciumnya juga kita cari sumber darah ini apa kita teruskan perjalanan kita juga harus sekalian kita cari mobil kita kini mobil kita udah dibawa sama mereka terus ini nih ini nih harus dipecahkan ini masalah ini nih astor kira lagi ini kasian ini korban ini kalau emang ini ini bener pembegalan ini bekas-bekas terjadi peristiwa ini kita harus sedikit nih pasti dia kalau jalan atau apa ini oh bapak kik setelah aja Allah apa itu ya bener ini masih baru-baru kik coba dicek mungkin darah hewan apabila apa-apa gampang saya yang ini darah manusia masa mad gagu lagi mad gagu lagi ya ini ada ada peristiwa baru ini mi bapak terobos penerawangan ini apa sih kik artinya kik kasian ini korban ya takutnya masih ada di sekitar sini minta pertolongan kita iya betul itu jika merasakan merinding ini kita mau coba yuk ya silahkan ini benar digagak iya sama betul sekali mungkin beberapa jam yang lalu atau beberapa menit yang lalu disini sudah dibawa sama warga kita harus cari siapa dalam dibalik semua ini yuk kita ini antara kesana kita jalan aja ya ada gedung-gedung terbangkala perut keloncongan lagi nih di Sumatera itu susah nyari warteg ya ada rest area ya jauh mati lagi coba 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 kita perisai dulu ya kita liatin aktifitas mereka disini aja kita coba kameramen kesana jarak jauh aja kira-kira apa itu bang Lufri siapa itu mereka kira-kira itu mobil kita itu gimana kayaknya aduh mau dipantek biarkan nah kenapa dia oh saya lupa udah diperisai bener mobil kita kalau itu emang gak bisa dipukul iya karena saya udah kejadian dua kali tapi itu matgago bukan itu yang satunya nih yang sebelah sini saya belum tahu kalau yang sana itu matgago tapi kenapa mau dihancurin sama mereka itu ya sebentar makanya kita perlu tahu dulu kenapa sudah yang bawah mobil kita saya malah kita tadi berpikirnya untuk dijual sama mereka kalau dihancurin iya itu dia apa yang mereka cari ini bener kayak mau di iya dia tuh kayak mau dihancurin emang berdarah dingin peremen kelas wahid ini malah yang menduganya tuh kalau mereka mau dijual mobil laki ini kok malah mau di kancurin kesel banget kesel banget sama kita karena seminggu kita kejar terus anak buahnya banyak yang tumbang juga coba dipantau aja kameranya kalau kita buka kalau kita buka ini ya buah perlahan-nya kita cari bu belum benar cari 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 ini mobil gak bakalan masuk ya buah coba cari di situ saya di sini bos ini mobil punya ustaz si mercon itu bang saat itu susah sekali mau dihancurin iya kita harus nemuin jimatnya ini bos kita bos takutnya ada di kolong-kolong ini bos aduh nyelap kayaknya nih ini lagi kurang majar ini bantu bos ini mobil bukan kaleng-kaleng ini mobil ini sakis sekali ini coba saya anjurin dari sini bos coba kita pecahin kacanya bos sama bos kacanya juga gak bisa ditembus ini pening nih kepala ini kita harus gimana ini bos ini mobil dihancurin susah apa kita bakar saja ini gimana bakar tapi gak ada bensinya ini bos gimana mau bakarnya susah bos coba kalau gak percaya dari pinggir itu kacanya coba benar gak susah kan kita harus cari di sini bos takutnya ada di bawah ini bos dimatnya kita cari bos wah wah gak ada bos coba di sini di depan bos takutnya lagi di depan ini dimatnya ini bangsat ini ustaz simacon ini mobil kurang lajar bisa-bisanya dia melabuhi kita terus gimana ini bos susah sekali ini ayo kita coba bareng-bareng dari judul bos buah buah oke buah 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 ini benar bos ini mobil bukan kaleng-kaleng ini mobil ini buah sahabat kita biarin aja sampai mereka capek sendiri sehingga mereka entah mau kemana ya yang jelas kita enggak bakal biarkan mereka lolos sahabat ya iya jangan sampai apa saja suruh datang ke sini pasukan kita hancurin semua kita panggil dulu tenang bos ini lagi ini halo itu pasukan suruh datang ke sini sama bos bagaimana kita jangan kasih mereka lolos lagi mereka sudah tidak akan pernah bisa itu menghancurkan mobil akimar joneh sahabat-sahabat karena kita sudah dekat banget jangan sampai mereka lolos kemungkinan kita akan grebek mereka sahabat-sahabat sepertinya ini tempat istirahat dari mereka ini di warna yang masih di dalwar rintas sumat ini kita coba dulu ya sahabat-sahabat terus pukang lupi biar sampai mereka capek biarin aja biarin karena matgagu ini sudah mulai melemah di gangga juga matgagu ini sudah melemah biarin aja sampai mereka capek sendiri bisa jadi sama darah tadi gitu mau gak mau hasilnya kita walaupun kita harus taruhkan tapi kita harus ngerti ya ya masukin lagi biarkan mereka capek sendiri itu mereka menyerah mobil itu dicari-cari itu orang jahat yang saya bingung kenapa dia gak ngajul ngurirnya mau dihancur cabut dikit kameramen itu bagus kayaknya udah bagus cabut masukin lagi dikit aja oke sip biarin capek sendiri mereka fokus sama kameramen selalu melakukan hal jahat iya bismillah Allah 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 mana mereka kita ngerinya di dalam rame ini kita harus waspada di iya karena ini kita belum pernah sama pencarian mereka gimana sih kita samperin aja ya bismillah kita samperin aja sahabat sahabat kita samperin lagi sahabat gak ada gak ada lecet sedikit pun ini yang tuh paling bukas piper aja ini ini emang bacanya apa tuh dil engel kebaca sendiri sama penonton ya ada gambar kemaluan juga di dalam ini kita matiin aja labnya karena banyak gambar gambar porno kayaknya banyak cewek juga di dalam kayaknya ini berantas tanpa kamera aja kan kita sering berantas dukun preman tanpa kamera kita matiin apa tanya penonton ya kita masuk ya sayang kita harus masuk cuman kan di dalam takutnya banyak yang gimana lah gitu banyak gambar gambar pilokan juga tulisan juga gak karuan ya kelakuan preman susah tanya dulu penonton bagaimana emang banyak terlibat terlibat yang tadi masuk ke ruangan sebelah sana dia ada kesini lanjutin aja gambar kata penonton itu suara apa sih bersulang minum mabok kayak tos gitu tos dulu tos dulu kering tuh pada telanjang ya gak pake baju ngerinya cabul juga sesuai penerangan sesuai penerangan korban yang jaga itu wanita sahabat sekali lagi ya ini mohon maaf mungkin mau dimatikan apa diteruskan ya kita kan berantas tanpa kamera gitu apa lanjut aja lanjut ya sepakat ya penonton ya ini lab sahabat coba akurin di hp kalian jam 11 jam 11 lewat 20 sama sama jam rumah kalian di sumatra ya sensor gimana sensornya lab ini gak bisa sahabat karena emang ini waktu sekian kita pun disini lagi memperantas mereka gitu sahabat jadi gak di apa-apain emang bener langsung kita terjun ke lapangan iya coba saya lihat dulu dari kameranya dari sini juga kelihatan gambar-gambar seronoknya ada suara yang teriak ada yang teriak juga coba kita masuk aja ya kong lupi bismillah ya sahabat kita dengan kibarcon dengan kong lupi akan coba masuk bantu doanya sahabat memberantas mereka ya yuk bismillah aja ya pihati ya lah eh oi 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 astagfirullahaladzim ada orang kalau bi coba silahkan diwawancara tuh lagi ngapain gitu pemuda-pemuda tanggung gitu Iya bener aku mau ikut ya Iya soalnya selonok sekali agak nonduk aja dulu permisi Mas Hai Mas Hai permisi permisi Mas ya saya mau bertanya nih karena saya belum tahu daerah sini Mas nih kemungkinan saya nyasar ke sini Mas ya saya mau nanya ini tempat apa ya Mas ya Hai markas markas apaan ya kalau boleh tahu saya Mas saya akhirnya bisa ke sini berarti saya bukan sembarangan dong Mas Oh saya lagi mencari ini mencari seseorang lah Mas tapi saya seperti diputar-putar di sini Mas makanya alhamdulillah ini ada masnya di sini saya bertanya masnya ini tempat apa markas rahasia besar apa kalau ngomong Mas itu eh dijelaskan karena kalau masnya terbelit-belit gini saya juga jadi bingung karena saya nyasar Mas Hai sebenarnya kamu kesini tujuan mau ngapain Hai sepatu aja nggak bisa didiamin mereka Hai benar kalian ini markas masker minimat gagu di sini Hai kamu kamu ngapain bawa mobil dari guru saya lu biasa aja lu sudah gua amat kayak nggak mempandikan tempat kalau lalu coba kalau mabuk mabok lu ya mabok lu ya Hai soalnya dia baru bilang kalau di sini markas mereka kaki nah katanya Hai jangan terlalu sombong jadi orang yang saya sombong mana guru kamu sekarang juga saya tikam tikam untuk sekalian tuh mana guru kamu sekarang berani-berani kamu sombong banget kamu obok akbar di belakang banyak orang jangan sombong kamu mana guru kamu saya tidak butuh kamu berani-beraninya kamu kameramen baca solawat Ayo kita perambatin saya tahu kamu punya ilmu semua cepat kasih tahu dimana mati kago sebelum kamu mati di sini pohon kenapa nah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dimana perempuannya kami buang 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 Allah nggak percaya sama kamu kamu anak buah madgago bukan iya iya dia tadi dimana madgago mengisi ilmu apa terus yang dua yang mau mukulin mobilnya siapa masih anak buahnya apa di belakang bosa kamu minta bantuan sama temen-temen kunci dulu ini biar dia nggak bisa sebentar lagi pasukan Mas Gago mati di sini buah kamu yang mati berani-berani berani-beraninya kamu sama guru saya cabut aja kita bersihkan aja badannya kelakuan jadi begal terus tukang nyakitin orang aja kerjaannya gimana nih kita mau cek kebelakang dulu Allah Akbar Bismillah Allah Akbar tadi banyak luki sumpah ini seperti Aula ini seperti Aula tadi dibanyakan Allah Akbar Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Karim ada kemana Ki tadi banyak kan disini Ki kita mau ngecek ke situ Ki itu bagaimana Ki kita cek dulu atau gimana kita cek dulu ya Astagfirullahaladzim iya banyak Astagfirullahaladzim Allah Allah ternyata kurang aja kita hajar sih ke aku nih kita hajar atau bagaimana Ki kita berhenti baik-baik samperin aja kalau bila perlu langsung kita bereskan aja bismillahirrahmanirrahim apa saya samperin dulu Ki ya silahkan ada bismillahirrahim kamu lagi kamu lagi kamu lagi ulah kamu ya udah kamu disini aja nggak apa-apa manggil apa kamu Hai ritual Hai ritual apa kamu disitu Hai apa Allah Allah hai 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 songong kamu itu pasukan goib kamu itu yang tinggi besar saya tidak pernah takut takut-takut-takut ya mau kamu gaguh di sini emang ada pocong tiga kemungkinan ini pasukan goibnya dia sama-satu beneru disini sama kuntilanak disini itu pasukan kamu Allah terpaksa bismillahirrahmanirrahim bahwa Allah wala kuwata ilaihi hap saya tidak ada takut-takut yang kamu gaguh hap 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 kurang aja Kak hap Astagfirullahaladzim luar biasa keilmuan kamu tapi saya tidak akan pernah takut sama orang jahat seperti kamu biarkan mereka semua saya tahu goib disini banyak kamu yang berurusan sama saya karena kamu orang jahat jangan-jangan mereka korban-korban kamu sekarang menjadi goib mengajar kamu kamu nggak dikasih ampun sama saya kamu oh gua gua kau apa sisanya bah Allah seru aja Ki mana Aki aduh guru-guru iya ki banyak suara sulit iya ini buruk diam dulu kamu silah Bismillahirrohmanirrohim Iya ini mungkin korban-korban mereka sekarang menjadi gaib nih dia udah nggak bisa ngomong nggak bisa ngapa ngapain sebentar dulu biasa dia bawa sorban Aki kok nggak ada ya kemana gimana nih sorban Aki kenapa nggak ada di dia kita geladah dulu disini mistis juga iya luar biasa energinya sahabat disini sorbannya kemana ini kenapa nggak ada di dia ya iya ini sepertinya emang korban-korban dari matgago ini ki Allah wakbar kemana lagi dia Allah wakbar siapa kalian sombong banget orang-orang jahat nih Hai stafi Hai Ki disini memang astral ya banyak banget disini mungkin dibilang banyak sekali makhluk halus dan dia tadi mengakui kalau itu korban-korban dari mereka Hai konsen lemah satu kali pukulan mental dia karena dia enggak pakai sorban Aki enggak pakai sorban ini serbannya dimana ini misterius ini setelah rajin dibawa kemana lagi sama dia disimpan dimana gitu loh kan mungkin yang tadi kita hajar pertama itu bisa memberikan keterangan kita bawa aja ke mobil kita masukin mobil kita sadari nanti tapi habis itu kita tanyain kira-kira masih ada nggak di depan mudah-mudahan masih ada ayo kita cek dulu Assalamualaikum ya Beb Assalamualaikum yang ada mau ada oh masih ada kita masukin mobil ya iya kita masukin mobil enggak mudah-mudahan ini dia bisa insap kita salawatin dulu kameraman salallahu alaihi wassalam salallahu alaikum muhammad salallahu alaihi wassalam ayo kik ini misterius kaku hilang lagi hilang lagi sorbannya tapi enggak ada saya bingung jadinya ini aduh Allah Allah taruh di belakang aja kik iya taruh dulu di bawah berat juga ini berat kedosanya iya namanya juga preman begal aduh udah hanteng kamu disitu aduh oke sahabat bagi kalian yang baru dateng ini sulit ya karena gimana nih sorban saya sorban akhirnya enggak ada di geladah sorbannya enggak ada enggak ada masalahnya sudah gitu hilang pula iya tanpa sorban juga dia bisa hilang karena dia mempunyai belut itu lukit apa dari mat pacul itu cerita kalau teman seperguruannya dulu namanya mat gimbal itu tuh dia itu mempunyai tujuan untuk mempunyai ilmu belut putih nah disitulah dia merangkai satu tirakat di sebuah danau nyolong-nyolong nih tanpa pengetahuan mat cangkul gitu ya disitu diisi sama dia dipakailah buat anak buahnya anak buahnya mat pacul itu mat pacul ya mat pacul mat cangkul sama aja ya sama ada gondong dan gimbal juga ini nah itu oke sahabat kita istirahat dulu oke sahabat ya mungkin kita harus lanjutkan perjalanan lagi kita tutup dulu live kali ini airukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati